Sejumlah aktivis di Ogan Komeri Ulu Selatan menemukan tumpukan pupuk subsidi sebanyak 4,1 ton di rumah Oknum Kepala Desa. Pupuk subsidi asal Ogan Komeri Ulu Timur tersebut diduga menyalahi aturan masuk wilayah lain. Pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK tersebut ditemukan sebanyak 83 sak diduga segera ditimbun untuk dijual ke petani dengan harga yang lebih tinggi. Oleh Oknum Kepala Desa Tanjung Sari Kejabatan Buai Pemaca, Kabupaten Ogan Komeri Ulu Selatan berinisial MH. Dari laporan masyarakat, tumpukan pupuk bersubsidi tersebut hendak dikirim ke Dusun Karang Menjangan, Desa Mendah, Kejabatan Jayapura, Kabupaten Ogan Komeri Ulu Timur. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Barak NKRI, Abdul Manan, mengatakan dugaan penimbunan pupuk bersubsidi tersebut atas temuan tim di lapangan berdasarkan informasi dari masyarakat. Berdasarkan Kepala Desa, total pupuk 9 ton, 5 ton diantaranya diangkut menggunakan truk milik Kades ke wilayah Kabupaten Ogan Komeri Ulu Timur. Sedangkan sisanya 4,1 ton lagi akan dikirim setelah pelunasan uang. Ditemukan ada penimbunan pupuk itu, yang ditemukan itu ada sisa 4,1 ton, tapi menurut keterangan itu jumlah pupuk yang dibawa dari Uku Timur itu bernyumlah 9 ton. Kalau menurut keterangan kami periksa surat jalan, itu dari Uku Timur Pak. Minta untuk penegahan hukum, karena masyarakat itu merasa resah, karena pupuk itu sering hilang dari masyarakat, ternyata terbukti di situ ada penimbunan Pak. MH membantah pupuk itu miliknya, namun milik kelompok tani yang dianugerah tani dan muncul jaya yang berada di Dusun Karang Menjangan, Kabupaten Ogan, Komeri Ulu Timur. Nah, saya tahu Pak Kades, dia itu kelompok tani dimana? Sekarang Menjangan. Sekarang Menjangan. Sekarang Menjangan. Tetirnya nggak tahu. Sekarang Menjangan. Sekarang Menjangan ngeti orang-ngeti orang-ngeti apa? Karena ini kelompoknya apa? Sebagai ketua, surat itu sebagai ketua. Oh, nggak. Nah, terus ini dari mana ini? Surat ini? Jatah ini? Lek tekon ini Pak, karo sopir ya. Sopir karena Pak Selamat Tio. Jatah itu tekon karaku. Oh, jadi Pak Kades? Tekon karaku ya melenceng. Buang barang saya bukan yang pegang. Nah, ini nggak tahu ini. Alokasi bubuk ini nggak tahu. Nggak ngerti, nggak ngerti. Aktivis tidak percaya begitu saja dengan pengakuan Kepala Desa karena surat jalan yang sangat mencurigakan. Dari Ogan Komeri Ulu Timur, Td. Hedrawan, Ayus, laporkan.